Pemirsa dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak selalu negatif bagi negara di sekitarnya. Bahkan bisa berdampak positif bagi perekonomian Asia Tenggara termasuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Asyityon, menjabarkan strategi pemerintah dalam menghadapi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Menurut Darmin, Indonesia bukan negara yang terlibat langsung dalam perang dagang. Namun dua negara partner dagang utama Indonesia, yakni Tiongkok dan AS, menjadi pelaku utama dalam perang dagang ini. Darmin menjelaskan terdapat dampak negatif dan positif dari perang dagang ini. Dampak negatif disebut second round effect, sedangkan dampak positif disebut sebagai dampak tidak langsung. Yang cenderung positif itu cuma tidak langsung, tidak pasti kita akan dapat. Karena kita harus bersaing dengan Vietnam, kita harus bersaing dengan Thailand, kita harus bersaing dengan Malaysia untuk menjadi tempat relokasi. Industri-industri macam-macam yang pasti kena dampak dari perang dagang ini. Sementara itu, Chief Economist PT. Bank CMB Niaga Adrian Pangabian mengatakan, tentangan yang menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 adalah masalah internal, seperti defisit akun. Dan dari eksternal, normalisasi suku bunga acuan Amerika, perlambanan ekonomi Tiongkok, prospek moneter zona Eropa, perang dagang AS Tiongkok, dan gasekan goa politik yang berimbas pada harga minyak. Nah, itu semua itu menyebabkan konstelasi geopolitik di Eropa berubah, Eropa versus Amerika berubah, lalu kemudian juga ketegangan di China versus Amerika Serikat, karena trade war yang 2019 itu adalah sebetulnya episode lanjutan dari apa yang sudah terjadi di 2018. Menurut Adrian, dinamika yang terjadi pada global berdampak pada ekilibrium kursi global. Pemerintah perlu merespon hal ini melalui penyesuaian kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.